Halo, co-friend. Di soal ini kita mempunyai fungsi Y, di mana Y itu adalah mutlak dari X. Nah, kemudian kita disuruh menyatakan bahwa apakah pernyataan di bawah ini yang mana yang benar, di mana semuanya itu merujuk pada turunan dari mutlak X itu sendiri. Kalau begitu, kita akan mencari langsung untuk turunan dari mutlak X, teman-teman. Pertama, saya akan ubah bentuknya terlebih dahulu. Jadi, kalau kita punya Y, di mana mutlak X itu kita kenal juga sebagai akar dari X kuadrat, teman-teman. Kemudian, kalau misalnya kita kuadratkan kedua ruas, akan menjadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lakukan yang namanya turunan implisit, di mana kita akan menurutkan kedua ruas dengan terhadap X, teman-teman. Jadi, misalnya kita punya di sini D per DX untuk Y kuadrat dan juga D per DX untuk X kuadrat. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita turunkan masing-masing, karena Y kuadrat, ketika kita turunkan terhadap implisit, yaitu terhadap X, maka dia akan turun, akan menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi, kita turunkan Y-nya dulu, dia akan menjadi 2Y. Oke, kemudian, karena turunan itu kan berarti adalah coefficient dikali dengan pangkatnya, teman-teman. Jadi, 1 kali 2, 2 kemudian dikali dengan Y-nya, tetapi pangkatnya sudah dikurangi 1. Jadi, jadinya adalah 2Y. Tapi, karena ini masih belum berbentuk variable X, jadi ketika diturunkan, dia masih harus dikali dengan, yaitu DY per DX, teman-teman. Seperti itu. Kemudian, kita lihat lagi, D per DX, di mana turunan dari X kuadrat sama seperti tadi juga, coefficient kali pangkat, 2X. Karena pangkatnya sudah dikurangi 1 juga. Oke, nah setelah itu, barulah kita tinggal ubah bentuknya menjadi seperti ini. DY per DX, itu sama dengan 2X per 2Y. Kemudian, kita coret untuk 2-nya, atau kita sederhanakan menjadi X per Y. Nah, di sini, teman-teman, Y itu kan sama seperti mutlak X ya, yang di awal tadi kita lakukan. Berarti, turunannya, atau DY per DX, itu sama dengan X per mutlak X. Nah, di sinilah baru kita bisa menentukan apa yang terjadi ketika batasan-batasannya itu berbeda-beda. Pertama, DY per DX akan bernilai 1 untuk X kurang dari sama dengan 0. Berarti, atasnya negatif, bawahnya positif, teman-teman. Karena bertemu mutlak, berarti jawabannya harusnya minus 1. Kemudian, kita lihat lagi, DY per DX akan bernilai minus 1 untuk X lebih dari 0. Berarti, nilainya positif untuk X-nya, atasnya positif, bawahnya positif. Berarti, harusnya hasilnya adalah 1. Kemudian, DY per DX sama dengan 0 untuk X sama dengan 0. Kalau kita masukkan 0, kita juga masukkan 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Di mana, itu adalah tidak terdefinisi, teman-teman. Yang menandakan bahwa hal ini adalah yang benar adalah yang D, teman-teman. Yaitu tidak terdefinisi untuk X sama dengan 0. Karena kalau kita masukkan 0, teman-teman, nilainya akan menjadi 0 per mutlak 0. Di mana, ini kan 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Seperti itu, teman-teman. Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Oke? Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.